Jadi mungkin saya singkat saja sampai disini Apa yang saya presentasikan Tapi saya membuka untuk tanya jawab Mengenai NFT atau yang relevan, silahkan Itu biasanya pasti terjadi Itu kalau istilahnya bahasa Indonesia namanya goreng Menggoreng harga Dalam masa Inggris bukan frying Tapi cornering Ada 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 yang ada, ada yang Istilahnya memang natural Tapi kebanyakan ada Ada itu Gimana yang mereka harus package Harus package Istilahnya membuat cerita yang menarik Barangnya juga menarik Dan mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk promosi Untuk ini, untuk itu Sebenarnya sama Misalnya Semua orang pakai Nike Kenapa beli Nike Maha-maha Padahal disini juga ada Murah Apakah itu goreng Iya juga Kalau menurut saya Ya Karena cerita Branding dan lain-lain Sama juga dengan NFT Makanya hati-hati Kalau yang terlalu fantastic Kita pakai logika juga Ya jangan dibeli Ya Tadi mungkin di beberapa Sudah dijelaskan Bahwasannya disini kan Ada misalkan jual lukisan Terus bisa ada kolektor Yang ngeklaim Maksudnya pengen beli Nah kalau di NFT sendiri Pertama pertanyaan saya itu Pengalihan hak ciptanya itu Seperti apa Dari seniman ke kolektor Nantinya kan kolektor itu yang memilikikan Nah ada kontrak tertentu kah Nah terus di NFT itu apakah ada mungkin Tanda kutip cacat dalam pembuatan kontraknya gitu Nah terus yang kedua Saya tadi barusan kayak searching artikel Artikel tentang Ada kasus di Indonesia 2021 lalu Katanya Salah satu seniman Senimannya itu Kalau nggak salah namanya Kendra Ahimsa Itu tuh menerima laporan katanya Ada seniman kripto dengan nama Twist vacancy Menjiplak karyanya Dan dia udah dapet uang sekitar Lebih dari 46 ribu dolar Nah sebenernya dari NFT sendiri tuh Ketika ada kasus-kasus kayak gitu Apakah bertanggung jawab Atau memang HKI setiap negara aja yang mengaturnya Itu mungkin Memang terseran Nah NFT ini karena barang baru ya Mungkin mulai di market 2017 itu pun sangat kecil Nah Waktu boomingnya itu waktu pandemik Jadi dia usianya masih sangat muda Nah untuk menjawab itu Seperti video tadi sudah 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 ada Dan saya sudah tekankan bahwa NFT itu Tidak menjamin asli Ya Jadi misalnya Ini karya dia Saya ambil Saya pas dapat kopinya Saya masukin ke NFT Jadi Di saat capak ini Ya tapi Ya itu nanti menjadi Kasus hukum Dia bisa Gugat Bisa apa Nah Saling membuktikan Gitu Tapi biasanya Itu sering terjadi pada saat awal Ambil karya orang Masukin Jual dapat duit Ya sudah Kan gitu Ya Memang itu banyak Ada terjadi Dan sampai saat ini Menghalanginya Adalah Art market itu sendiri Harus KYC Yang agak ketat Ya Memang harus ada KYC Makanya sekarang Mau masukin karya Ke Ke ini Yang art market tadi itu Tidak segampang dulu Kalau dulu bebas Masukin Tidak klik Keluar Sekarang enggak Tunggu dulu Seminggu Dua minggu Mereka ada tim Yang ngecek Anda siapa Sosial media Anda apa Kerjanya apa Kalau kerjanya Bukan artis Tau-taunya ada Karya seni Kan lucu juga Kan gitu Jadi itu Bisa Marketnya itu Yang memprotect Tapi saat ini Juga Hukum yang ada Di luar itu Itu yang berlaku Ya Kalau pertanyaan yang pertama Tadi ya Sistem akusisi kolektor Dari lukisan seniman Yang masuk ke NFC Kan Pastikan Ada pembelian Ada suatu kontrak Pasti Smart kontrak Oke Smart kontrak Oh Mungkin namanya Saya enggak tahu Itu sistemnya Seperti apa Dan pasti Suatu sistemnya Punya cacat Nah Kalau enggak salah Kalau ketika Sudah tanda tangan Design segala macam Itu kan permanen ya Misalnya Entah itu bisa di edit Atau enggak ya Saya belum tahu Tapi jika permanen Terus ada salah Nah Biasanya sistem apa Yang bisa ditanggung Lain di NFC Oke Jadi Setiap Program Atau up market Yang tadi saya tunjukin Banyak Itu mereka punya Smart kontrak Yang memang Sudah dibuat Di awal Dan itu Tidak bisa dirubah Akan berlaku Terus Sampai Kalau mau Rubah juga Harus mendapat Persujuan 51% Dari Members Baru bisa Dirubah Nah Smart kontrak Itu gimana Jadi Misalnya NFT Nah Kenapa Sekarang Seniman Lebih suka NFT Karena Dia punya Hak ciptanya Itu jelas Diprotek Di sana Nah smart kontraknya Itu Ada yang bisa pilih Misalnya Saya seniman Saya trade Art ini Saya punya Copyright Kalau nanti Ini jual lagi Saya dapat Ya kan Nah dapatnya berapa Di sana ada pilihan 5-15% Terserah Artisnya pilih Artis pilih Ya saya cukup 5 lah Wah Saya mau 15 Tapi kalau 15 Yang beli Mungkin Kemungkinannya kan Lebih kecil Karena sama dengan Ditambah harganya Kan gitu Atau Yang dia terima Itu berkurang 15% Nah itu ada Di dalam smart kontrak Nah artinya Apa Pembeli Collector itu Memiliki Barang itu Tapi Hak ciptanya Tetap ada Di Artis Penciptanya Dan penciptanya Itu akan Mendapat Hak ciptanya Itu Apabila Terjadi Transaksi Berikutnya Dan berikutnya Dan berikutnya Selamanya Tergantung Plan tadi ya 5-15% Ya Tergantung Dari Smart kontrak Jadi Dan setiap Art market Smart kontraknya Berbeda-beda Tapi Basically Ya Pencipta itu Mendapat Copyright Ya Dan itu bisa Diturunkan Ke anaknya Ke apanya Kalau sekarang kan Enggak Jual habis Selesai Besok Harga naik Ya gak ada Urusan sama Penciptanya lagi Nah ini ada kelebihannya Ya Jadi saya Suka Melukis Dan Saya tempat Pengen bikin NLP Cuma Kalau melihat Dari Gambarnya Itu Kelihatan Menurut saya Kelihatan di Komersialisasi Beda itu Kayak dikit Menurut saya Kalau misalnya Saya bikin NLP Saya gak pengen Bikinnya Cuma beda Dikit doang Menurut saya Kayak Dari sini Mengalami Degradasi Gitu Pak Menurut Bapak Bagaimana Pak Apakah NLP Itu mau Mendegradasi Artinya Itu sendiri Dan Kreatifitas Senimannya Atau Kebalikannya Pak Oke Jadi Simpel Saya jawabnya Pakai Kata-kata Yang gak Tengok Seni Adalah Seni Ya Seni Itu Bisa Dibuat Dari Kanvas Caminya Bisa Dari Kertas Pakai Ink Bisa Pakai Kayu Bisa Pakai Logam Bisa Pakai Apa Saja Ya kan Nah Yang digital Art ini Art yang Dikret Secara Digital Ya Nah Memang Saat ini Seperti Saya bilang Karena Dia Barat Baru Orang Merasa Ah Ini Permainan Anak 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 Muda Ya Tapi Kalau Kita Enggak Terus Ya Buktinya Bipel Bisa Jual Satu Triliun Kan Gitu Jadi Tergantung Dari Siapa Yang Lihat Memang Banyak Yang Yes Banyak Yang No Saat Ini Lebih Banyak Yang Enggak Suka Ya Itu Suka Atau Enggak Suka Itulah Kondisinya Saat Ini Tapi Masa Depan Saya Rasa Kalau Saya Tanya Yang Agak Mudah Mereka Bilang No No Saya Lebih Suka Digital Art Terserah Oke Terima kasih Mungkin Ini Ya Kalau Misalnya Tadi Kita Sudah Bahasa Cipta Bisnis Model Dan Potensi Paling Ini Sebagainya Kita Tahu Di Dunia Real Banyak Intangible Asset Like Kayak Lukisan Atau Something Itu Digunakan Sebagai Sarana Money Laundering Yang Gak Bisa Terdeteksi Karena Lukisan Maling Sulit Katanya Dideteksi Kalau Bisa Terjadi Pencucian Uang Kalau Di NFT Sendiri Mungkin Bagaimana Untuk Kasus Money Laundering Di NFT Apakah Bisa Terdeteksi Atau Mungkin Ada Prosedur Tertentu Dan Mungkin Gitu Jadi Penasaran Iya Terima Kasih Memang Bahwa Seperti Selalu Kita Diajarin Kalau Mau Jadi Penusaha Itu Harus Bertanggung Jawab Harus Jujur Harus Transparan Kalau Kalau Kita Tidak Bisa Tiga Itu Dan Tidak Bisa Ikuti Peraturan Pemerintah Juga Lebih Baik Jangan Bisnis Karena Satu Hari Anda Akan Habis Dalam Waktu Harian Aja Bisnis Yang Begitu Besar Itu Bisa Habis Jadi Bagaimanapun Saya Selalu Ingatkan Comply Dengan Peraturan Peraturan Pajak Peraturan Pemerintah Harus Comply Nah Masalah Money Laundry Ini Kan Menjadi Masalah Sudah Global Sudah Global Kalau Kita Di Nrt1 Simple Aja Dana Itu Mau Masuk Wallet Pasti Dari Ada Sumbernya Kan Kalau Sumbernya Dari Perbankan Ya Sudah Berarti Saringannya Ada Di Perbankan Gak Mungkin Dia Dari Mana Mana Gak Mungkin Pasti Dari Perbankan Jadi Kalau Dia Dari Perbankan Dia Mau Store Kontan Gak Bisa Gak Mungkin Wallet Itu Store Kontan Ya Pasti Dia Transfer Dari Bank Apa Nah Kalau Sudah Dari Bank Kita Anggap Bank Sudah Verifikasi Duit Itu Clean Tapi Jangan Membuat Suatu Usaha Dengan Tujuan Untuk Membantu Money Laundry Kita Apa Jangan Tapi Memang Ya Bitcoin Itu Saya Denger Cocok Untuk Money Laundry Ya Terserah Tapi Gak Gampang Juga Untuk Masuk Ke Wallet Saya Sana Kan Dari Mana Uangnya Pasti Dari Perbankan Juga Jadi Kira-kira Gitu Yang Pengen Saya Tahu Sebetulnya Dari NMT Sendiri Apakah Ada Hero Story Atau Mungkin Dampak Ya Pak Kepalian Jadi Bagaimana Mungkin Ternyata Gitu Membeli Karya Sementus Sebetulnya Darah Atau Mungkin Gak Banyak Orang Tetapi Dengan NMT Ini Semakin Aksesibel Semakin Meraket Karena Saya Sendiri Juga Merasa Dibandingkan Lukisan NMT Lebih Aksesibel Apakah Dari NMT Ada Hero Story Atau Mungkin Dampak Sejauh Apa Oke Ya Itu memang Pertanyaan Bagus Cocok Untuk Yang Mau Bikin Startup Sebenarnya Problem What is The problem To be solved What is The pain Point Saya Bikin Dua Startup Yaitu NFT One Dan L Project Menyelesaikan Masalah Sosial Yang Terjadi Di Seniman Nah Kita Tahu Apa yang Terjadi Saya kasih Tahu Point Point Di mana Setiap Tahun Yang Lulus Menjadi Seniman Itu Ribuan Tapi Yang betul-betul Jadi artis Yang bertahan Itu Puluhan Naja Nggak Nyampe Sisanya Kemana Kan Gitu Nah Itulah Pain Point Mereka Bahwa Seperti Yang Saya Bilang Mereka Mau Jadi Artis Terkenal Itu Harus Buang Modal Beli Kanvas Beli Ini Dimana Lukisan Mungkin Ratusan Ribu Sampai Satu Juta Modalnya Dan Itu Nggak Jamin Laku Iya Kan Dan Itu Ada Ribuan Artis Nah Makanya Saya Bikin Air Project Itu Supaya Bisa Menjembatanin Artis Artis Yang Tidak Bisa Akses Ke Market Untuk Mendapat Tempat Kedua NFT Ini Juga Saya Juga Memberi Apa Ada Kesempatan Artis Dengan Digital Digital Dimana Aja Lab Kampus Atau Apa Dia Bisa Create Dengan Harga Murah Dan Dia Bisa Solve Logistik Nggak Usah Simpen Ini Kira-kira Itu Solve The Point Dasar Kenapa Kita Buat Itu Dan Ketiga Juga Problemnya Adalah Misalnya Anda Collector Mau Beli Karya Indonesia Cari Kemana Galeri 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 Hanya Mewakili Berapa Iya Cuman Sekelintir Ya kan Padahal Artis Masih Banyak Dimana Mana Ya Itu Kira-kira Ya Set Terima kasih.